Rasa duka mendalam kini tengah menyelimuti hati selebritis Nikita Willi lantaran sang ayah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 pukul 05.19 waktu Indonesia Barat. Dengan itu Nikita pun meminta siapapun agar bisa memaafkan Henry Willisiam atas kesalahan sang ayah selama hidupnya. Hal tersebut tampak dibagikan oleh Nikita Willi melalui story yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020. Dalam unggahan tersebut, Nikita tampak menggunakan background berwarna hitam untuk menuliskan ucapan dukanya. Ia mengumumkan bahwa sang ayah kini telah berpulang ke yang maha kuasa. Nikita yang mewakili keluarga pun melontarkan permohonan maaf atas segala kesalahan yang telah ayahnya perbuat baik disengaja maupun tidak. Ia pun meminta doa kepada seluruh warganet agar amal ibadah sang ayah bisa diterima di sisinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! jangan lupa like, subscribe, dan share ya!